Gubernur Jawa Tengah yang juga bakal calon presiden Ganjar Pranowo menyebut hasil survei Litbang Kompas yang menempatkan dirinya di posisi lebih baik dibanding Prabowo dan Anies belum Lafinal. Menurut Ganjar hasil survei elektabilitas Capres masih akan berubah seiring dengan dinamika politik yang berkembang saat ini. Namun Ganjar, menurut Ganjar kepercayaan masyarakat juga harus disikapi dengan baik dan menghindari saling menjelekan antar calon presiden. Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut meski namanya masuk di tiga besar bakal calon wakil presiden, perjodohan politik sebagai Capres dan Cawapres tidak sepenuhnya bergantung pada survei. Sebagai kader partai Golkar, RK menyebut dirinya menyerahkan hasil survei ini sepenuhnya kepada pimpinan partai. Kita memonitor kosong. Ya, dari dulu juga sama. Saya tidak bisa menghindari di survei dan kalau di Kompas mungkin konsisten. Tapi perjodohan politik itu tidak selalu sepenuhnya bagaimana survei. Saya mengikuti dinamika dan arahan dari partai seperti apa tentu itu menjadi sementara sikap saya.